Intro Manisnya industri farmasi terlihat dari omsetnya yang mencapai 69 triliunan rupiah Mari kita cermati data berikut ini Intro Ini adalah catatan kami tentang omset industri farmasi di Indonesia Tahun 2013 itu omsetnya sekitar 43,7 triliun Kemudian 2014 naik menjadi 50 triliun Naik lagi di 2015 menjadi 69 triliun rupiah Contoh kasusnya menurut investigasi majalah Tempo Sepanjang 2014 lalu ada perusahaan farmasi kita sebut berinisial I Memberikan kucuran dana antara 5 juta hingga 1 miliar rupiah Keratusan dokter di Jakarta dan Bekasi Sudah ada di sini Mas Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI Mas, terima kasih sudah hadir di headline YLKI sendiri penelitiannya seperti apa? Untuk obat mahal dan kemudian Kita sebut apa ya Pak Pahala, gratifikasi dokter gitu ya Ya, kami gak punya penelitian kalau terkait itu Tapi kami pernah punya survei yang bekerjasama dengan konsil kedokteran Indonesia Terkait dengan interaksi konsumen dengan dokter Interaksi konsumen dengan dokter Dan itu kesimpulannya memang salah satunya Dan itu mungkin terkait dengan obat juga Bahwa satu poin dokter kita memang tidak komunikatif dengan pasiennya Karena kemudian itulah kemudian yang menyebabkan sembuh atau tidak sembuh si pasien ketika Berinteraksi dengan dokter yang sangat mudah kita datang langsung tiba-tiba tanya sekali dua kali langsung meresepkan Padahal etikanya tadi ketika pasien datang harusnya digali dulu informasi tentang apa yang dikeluhkan pasien Baru kemudian dia meresepkan Dan itu menurut kajian kedokteran kalau penggalian informasi itu betul 90% penyakitnya sudah ketemu Tidak perlu Jack Ronson segala macam yang kemudian kepentingannya itu Tidak diajari komunikasi di awal ke kuliah Iya tapi kadang-kadang begini Mas Tulus itu komunikasi Sekali lagi ini cerita pengalaman Makin banyak komunikasi makin banyak disebut jenis sakitnya Makin banyak jenis obat yang akan diresepkan Ada juga hal begitu sementara banyak orang kan Udah lah kita serahkan saja nasib kita kepada dokter Karena saya juga misalnya datanglah ke sebuah rumah sakit Saya merasa sakit oke dirawat Tapi kemudian diambillah detak jantung Pakai apa EKG lalu kemudian fungsi ginjal Seluruh fungsi dan semua Saya sih baik-baik saja karena saya pasti bisa bayar Tapi saya tidak bisa bayang Saya tanya kenapa begini Oh umur bapak memang harus begitu Saya juga belum ambil second opinion Pelayanan yang rasional mungkin begitu ya Pak Pahala ya Ada apa bicaraan kemarin tentang hal itu dengan ID dan gabungan ini Jadi lanjutan dari pengaturan sponsorship KPK dengan Kemenkes tentunya mengundang persatuan rumah sakit Lantas konsil kedokteran ID Kita formulasikan adopsi dari formularium nasional Jadi formularium nasional itu biasanya di tiap rumah sakit pemerintah Itu diterjemahkan kepada panduan klinis Di sub bagiannya lagi diterjemahkan lagi Bisa jadi RSCM dengan rumah sakit sutomo beda Untuk katakan usus buntu Boleh aja kalau beda pendekatan boleh Tapi treatmentnya standar Nah jadi misalnya harus tindakan ABC Obatnya generik ABC Nah ini kita pikir sangat bagus nih Karena itu memandu dokter untuk jadi rasional Sekali lagi kita tidak cerita murah ya Cuma rasional Artinya kalau treatmentnya ABC Kenapa dia suruh D dan E Nah kalau di JKN itu sekarang dijaga ketat Karena BPJS tidak mau layanin klaim dari rumah sakit Kalau ada D dengan E Atau obatnya kalau tidak generik yang ada di e-katalog Dia harus nerangin kenapa Nah yang kita Pengalaman kita sehari-hari ini Di luar rumah sakit pemerintah Jadi praktek mandiri Sama praktek di swasta Kita bilang sama Kemenkes Ini kita atur lah Soal JKN kita adopsi Kita perkeras Sehingga tidak ada lagi tuh Terima-terima dari farmasi Udah langsung aja suap aja bilang lah Tapi yang swasta ini Paling tidak ada itu dulu gitu ya Kan yang swasta ini tidak ada yang atur Makanya saya bilang Sponsors itu kecil sekali Dalam hubungan farmasi Ada lagi alat kesehatan Ini satu lagi nih Yang kita lupa kemarin Asosiasinya tidak datang kita undang Alat kesehatan Farmasi Dan ada rumah sakit lah Yang punya dua-duanya ini Dengan Kemenkes Regulator Kita bilang Sponsors itu oke lah Ini mendesak Karena ada urusan nama kredit Boleh deh Tapi jangan ke individu Karena undang-undangnya bilang gak boleh Jadi gak bisa dijastifikasi Cuma Mas Biam ini Sponsors itu bisa Angkanya bisa macam-macam Mau lewat individu Mau lewat institusi Saya sih Saya kebetulan Sudah Menginvestigasi soal ini Mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu Saya udah Terjunda Saya lihat sih Terusnya Perbaikan banyak Zaman saya 15 tahun lalu Investigasi itu Saya pernah Dengan dibantu oleh Dokter Kartono Muhammad Waktu itu Saya dikasih resep Untuk obat yang sama Beberapa banyak Sehingga saya bisa Membandingkan harga di apotik Itu harga Antara satu apotik Dengan apotik lain Bisa 100% Jadi dua kali lipat Harganya ya Jadi waktu itu Belum ada pengaturan Sekarang itu gak bisa terjadi lagi Karena udah ada Harga maksimum Sudah diatur Jadi ada kemajuan disitu Tapi kalau soal bahwa Dokter mendapat komisi Dari penjualan Obat yang di resepkan Itu belum banyak perubahan Dan tapi setelah saya periksa Memang Pendapatan itu Lebih besar daripada Dari pasien Jadi saya tidak Tidak manusiawi Kalau kita mau Mengambil itu Tidak menyelesaikan Lalu gantinya apa Saya terus terang Saya terus terang Sebuah pasien Saya lebih suka Bayar dokter mahal Tapi saya merasa Bahwa ketika dia Ngasih obat itu Itu memang betul-betul Obat yang Diperlukan Cuma masalahnya Orang Indonesia sendiri Kalau datang ke dokter Besoknya gak sembuh Dia cari dokter lain Dia maunya tuh chest plank Saya bahkan Dan ini Bukannya ada Saya pernah Di ruang tunggu yang sama Ketemu Seteman saya Yang CEO Sebuah perusahaan Multinasional Lalu saya bilang Wah sakit apa? Iya nih Saya mau minta disuntik Supaya besok Saya bisa Sembuh Saya tahu penyakitnya dia itu Ya dia harus istirahat Istirahat Tapi dia Dia minta Supaya disuntik Supaya besok kuat Supaya besok Dia mau Nah ini kan Kita gak bisa menyalahkan 100% Pada dokter juga Mas terus mau menang Tadi Terakhir Aku tipu dari Mas Bambang Tadi soal tidak bisa Menyalahkan dokter 100% Sebenarnya gini LKI punya informasi Yang cukup Ini ya Jadi ketika dokter Merecepkan mesinnya Hanya ABC tadi Kemudian DE Itu karena dia terpenjara Oleh sistem yang mau tidak mau Dia harus tunduk pada itu Jadi gini Karena Bahkan ini terjadi Di rumah sakit pemerintah Ketika Rumah sakit pemerintah itu Harus Diberikan Beban oleh Pimpinan daerah Untuk ada PAD dari rumah sakit Karena kalau rumah sakit itu Tidak bisa nyetor PAD Maka resiko minimalnya Pimpinan rumah sakitnya Langsung diganti Karena gagal Ini kan sebenarnya Sudah keliru ya Rumah sakit Dijadikan obyek Pendapatan daerah Padahal ini Orang sakit ya Sehingga dokter tadi Harus meresipkan Banyak untuk itu Untuk jual obat Dokter Sebuah asosiasi rumah sakit daerah Itu pernah cerita ke saya Bahwa Bukan hanya obat Dokter itu harus Menyuntik pasien Yang seharusnya Tidak disuntik Karena apa Karena Demi mengejar Pendapatan yang Dibubankan kepada Pimpinan rumah sakit Dan pimpinan rumah sakit Dibubani PAD oleh pimpinan daerah Walaupun rumah sakit Bukan juga unit usaha sosial Yang bisa tekor Dan disubstidi terus menerus Ya karena kan Tapi secara etis Tidak boleh Secara etika Orang sakit Tidak boleh Dieksploitasi Untuk mencari Setuju Kalau itu Tapi memang itu Temuan yang mengejutkan Kalau betul Mereka mengejar Itu kayak Ngejar setoran Jadi dokternya juga Ngejar setoran Rumah sakit Ngejar setoran Apalagi kalau itu Rumah sakit umum daerah Menjadi masuk di akal Menjadi masuk di akal Kalau itu Pelayanan kesehatan kita Termasuk pengobatan Jadi tidak rasional Dan orang Kemudian orang yang kaya-kaya Itu merasa lebih baik Ke Singapura Ke Pineng Dan lain-lain Toh disana mungkin Harganya sama Tapi mereka melihat Bahwa ini Mungkin komunikasi Dan yang menarik Kebanyakan dokter Malaysia di Pineng Itu lulusan Lulusan dari sini Jadi lulusan dari Indonesia Tapi kalau disana Lain gitu Kami akan kembali Untuk ada sesaat lagi